Menandai resminya penerapan stiker keluarga prasejahtera, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina melakukan penempelan secara simbolis ke sejumlah rumah warga kurang mampu di Kelurahan Teluk Tiram Banjarmasin Senin Siang. Stiker yang diterbitkan Dinas Sosial Kota Banjarmasin ini ditujukan untuk memastikan warga kurang mampu mengetahui haknya memperoleh bantuan dan pemerintah dapat memastikan bantuan yang harus disalurkan kepada warga. Warga pun dapat memeriksa bantuan apa saja yang menjadi haknya. Terdapat keterangan bantuan sosial yang diterima warga dalam Kuisioner Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, BNPT dan Beras Kota. Ini apa Pak tanggapan pian gitu? Ya bagus, ada juga bantuan kok kan? Ini memastikan pian dapat bantuan gitu lah? Mbak, meringannya bebat. Hal ini juga mempermudah petugas mendata dan menyalurkan bantuan. Sebanyak 21 ribu stiker akan dipasang di seluruh Banjarmasin. Pai cepat satu bulan harus selesai. Nah, selesai sudah setelah di pencanangan dari kawali hari ini, akan mulai hari ini juga petugas-petugas yang di seluruh kelurahan yang punya dinas sosial akan segera langsung menempeli. Di 21 ribu kan terdapat terdapat beberapa kelurahan, hari ini mulai serpak. Kita sudah menjalankan. Nah, tadi di kantor juga sudah kita bagi tugas, kita balikan masing-masing tugas untuk melakukan penempelan pada hari ini. Sehingga para pendamping yang membina dan juga mendata warga yang ada di sini, itu betul-betul terverifikasi dengan baik. Jadi prosesnya tentu melalui verifikasi dan validasi atau verifale dengan akurat, sehingga penerima manfaat betul-betul memang berhak untuk menerimanya. Jadi, dari stiker yang ditempelkan itu, kemudian dapatnya ada berapa, karena tidak semua dapat, hanya diconteng begitu sehingga kemudian terverifikasi dengan baik. Dinas sosial memperingatkan agar stiker tidak dicabut, karena hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pengunduran diri dari warga penerima bantuan.